saya ingat betul ya saya pernah menyampaikan tentang masalah da'wah itu kayak nanam benih, itu saya teringat kepada kisah seseorang ikhwan ada salah satu ikhwan itu kemudian belia itu dulunya cerita saya itu dulunya insyaallah sudah tidak suka dengan perkara ibadah, tidak suka petatan tidak suka taklim bapak dan ikutnya odalullah menjadi orang yang multazim orang yang komitmen kepada syariat bapaknya itu maka kemudian bapaknya ketika pamitmen terhadap syariat tidak pernah putus bagaimana menyampaikan kepada putranya, dan putranya terus dalam hobinya dan tidak pernah memperdulikan apa yang disampaikan oleh bapak ibu mereka ibu bapak ibunya sampai ada kejadian bapaknya meninggal masih tidak merubahnya ibunya ketika meninggal suaminya terus mendakwai anaknya sampai akhirnya ibu-ibu meninggal dunia ketika baru meninggal ibunya disitu anaknya baru sandal ya Allah ibu saya meninggal dibuka catetan catetan bapak dan ibunya kemudian akhirnya dia mulai akhirnya paham dan akhirnya berubahnya kapan? ketika bapak dan ibunya sudah menengah dunia berapa banyak dari kita dulu ketika ibu kita masih hidup kita sering sekali tidak pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau tapi ketika mereka telah meninggal dunia apa yang terjadi? kita baru mendengarkan mereka kapan? setelah mereka meninggal dunia dan akhirnya kita berubah disitulah kita paham dakwah itu kayak nanam benih makanya kemudian kalau antum dan saya sedang berdakwah kepada anak kita mungkin hari ini anak kita ada yang nolak kita esok nolak kita lusan nolak kita tapi bisa jadi kemudian ketika nanti sudah tua mereka baru menerima apa yang kita sampaikan atau bisa jadi setelah kita meninggal dunia baru mereka merasakan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk mereka yang terpenting jangan pernah putus untuk kemudian menjalankan perintah Allah perintah Allah itu menyampaikan hasilnya serahkan sama Allah karena hidayah itu taufik itu miliknya Allah makanya kita juga tidak boleh menghakimi orang lain kalau masalahnya itu berkaitan hidayah itu taufik ya kalau kemudian kita tidak memahami tentang hidayah itu taufik pak mungkin kita ketika hadir pada zamannya Nabi Ibrahim kita akan komentar kepada Nabi Ibrahim 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 kamu katanya kolilurahma kok bapakmu tidak bisa beriman kamu sibuk tidak wawain orang keluarga mu berantakan mungkin gitu kan kita kadang-kadang akan mendapatkan contoh-contoh kayak gini itu banyak dalam kehidupan lapangan dakwah ada ostad soli baik kadang-kadang mendapatkan anaknya nakal gitu ya kemudian kita langsung komentar nah ostad terlalu sibuk di luar makanya anaknya nakal tidak ngerti padahal kemudian bisa jadi seorang ostad itu kemudian betul-betul dia sudah memberikan yang terbaik kepada putranya dia tiap malam selatah hajud dan dia mulai mendoakan panaknya supaya anaknya itu benar tapi apalah daya yang menggenggam hati itu adalah Allah kok makanya jangan salahkan seseorang itu atas perjalanan hidayah kenapa orang itu tidak bisa menentukan hidayah kepada orang yang dia cintai berapa banyak kita komentar ada seorang ikhwan soli betul ternyata akhwatnya istrinya itu tidak benar yang kita komentarin apa antum siyakin terlalu sering ngaji istri antum berantakan jadinya gak usah sering-sering ngaji saya aja jaring ngaji istri anak soli ha kok kita komentari orang padahal kemudian kita tidak pernah tahu bisa jadi ikhwannya itu kemudian betul-betul sudah mendoakan istrinya menggantungkan harapannya di pintu langit tiap malam kemudian dia sudah menantar sabar menjaga makanan dan minuman ketika diberikan kepada istrinya tapi apalah daya yang Allah memberikan itu menjadi sebuah ujian baginya kok orang yang datang dalam teras kehidupan kita itu cuma dua ada yang datang membawa nilai syukur supaya kita berterima kasih sama Allah ada pula yang datang menjadi ujian supaya kita bersabar dan kita gak bisa milih siapa yang datang dalam teras kehidupan kita Nabi Ibrahim juga gak bisa milih tiba-tiba azar mendapatkan makanya jangan menjadi jaksa penuntut umum kehidupan orang momentari hidupnya orang ustaz anaknya kok gitu sih ustaz dan saya juga kadang-kadang mikir juga memang banyak anak ustaz itu kadang-kadang menangkap tapi ketika saya sudah memahami tentang pelajaran ini akhirnya saya paham saya dulu sempat berpikir di pondok ada anak ustaz nakal ya padahal harusnya dia itu menjadi contoh bagi santri yang lainnya tapi ada anak ustaz itu kadang-kadang nakalnya luar biasa gundul terus tapi ternyata disini kita paham kita gak tahu apa yang telah dilakukan oleh ayahnya dan kita juga harus paham hidayah yang dimiliki oleh putranya seorang ustaz itu bukan dimiliki oleh bapaknya tapi dia hanya dimiliki oleh Allah karena bukan hanya ustaz yang pernah gagal dalam tanda kutip gagal Nabi Ibrahim pun tidak berhasil menjadikan bapaknya itu ber iman tapi Allah tetap memuji Nabi Ibrahim atau tidak Allah tetap puji Nabi Ibrahim bahkan Nabi itu kemudian Allah syariatkan setiap kita syahadat kemudian kita menyebutkan Nabi Ibrahim dan bagaimana kemudian Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita coba padahal Nabi Ibrahim bapaknya tidak beriman kenapa Allah tidak menilai kepada hasil tetapi Allah menilai kepada proses ya makanya bisa jadi orang yang dakwah itu bisa jadi orang yang datang ada yang banyak ada yang dikit tapi itu tidak mengurangi pahala dia dihadapan Allah kalau dia meniakkan itu karena Allah bisa jadi ada orang yang dakwah sedikit yang datang tapi bisa jadi dia lebih ikhlas dihadapan Allah bisa jadi yang datang itu banyak tetapi dia tidak ikhlas dihadapan Allah Allah menilai bukan kepada banyak dan sedikitnya orang yang kita ajak tapi Allah menilai bagaimana prosesnya kita ketika menyampaikan ini ada ikhlaskan Allah karena ada kan seorang ostad yang datang cuma dua yang satu ngantuk yang satu ke kamar mandi padahal ada seorang kenapa kita harus kaget yang datang cuma dua kenapa tidak ada masalah kan bahkan kemudian Nabi mengatakan ada seorang Nabi yang tidak diikuti oleh siapapun sampai dia mati pun tidak ada yang mengikutinya dan antum tahu Nabi Ibrahim itu ketika pertama kali tinggal di Iraq dan ketika di Iraq Nabi Ibrahim itu tidak ada pengikut sama sekali nanti kita perang nama penbun Nabi Ibrahim tidak ada pengikutnya sama sekali makanya sampai hijrah makanya perjalanan hijrah itu bukan hanya pada zaman Rasul semenjak para Nabi itu mengenal hijrah semuanya Nabi Musa hijrah Nabi Ibrahim hijrah Nabi Ibrahim itu dari Iraq kemudian ke Palestine kemudian hijrah lagi ke Bakah ketika mengantarkan istri yang keduanya di situ kita mendapati hijrah itu selalu ada dalam setiap para Nabi dan di situlah kita mendapati dakwah tergadang musuhnya pertama kali itu siapa? keluarga makanya Allah itu menyampaikan perhatikan perbedaan Allah ketika menyebutkan surat At-Tahrim ayat yang kenal dan menyebutkan tentang surat At-Tawbah 24 ketika Allah menyebutkan surat At-Tahrim ayat yang kenal Allah cuma menyebutkan global ketika menyebut kata keluarga Allah cuma mengantarkan apa? jagalah keluarga mu dari api neraka dan di situ Allah menggunakan bentuk keluarga dalam bentuk global ijmali Allah tidak menyampaikan jagalah bapakmu ibumu anakmu saudaramu istri-istrimu Allah cuma menyebutkan global jagalah keluarga mu dari api neraka tapi beda tapi beda halangnya cinta kita halangnya cinta kita kepada Allah 5 diantaranya itu Allah sebutkan dalam bentuk terperinci jika bapak-bapakmu anak-anakmu istri-istrimu saudara-saudaramu keluarga besarmu kenapa Allah sebutkan terperinci Allah tidak sebutkan jika keluargamu saja karena para ulama menyampaikan karena besarnya kemungkinan keluarga untuk menghalangi kita mencintai Allah s.w.t ya disitu kita harus paham jadi kalau kita bandingkan nanti surat at-tahrim ayat yang kenal Allah menyebutkan kata keluarga global tapi ketika Allah menyebutkan surat at-tobah 24 Allah menyebutkan kata keluarga terperinci satu per satu untuk menjelaskan bahwasannya keluarga pun bisa menjadi musuh tapi ingat siapapun hari ini yang kemudian mendapatkan ujian dari keluarga ingat Allah kalau menetap satu pintu Allah akan buka pintu-pintu yang lain dalam kehidupan kita sabar saja apa yang kita ambil kita ambil kesinyan Ibrahim Nabi Ibrahim itu kemudian mendapatkan ujian dari bapaknya tapi ketika kemudian beliau mendapatkan ujian dari bapaknya Allah berikan ganti Allah ketika menetap satu pintu Allah buka pintu-pintu yang lainnya apa pintu yang dibukakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim Allah berikan pengganti dua anak yang menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul siapa Ismail dengan Isra'a terima kasih telah menerima Nabi Ibrahim Terima kasih.